Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi belajar matematika kelas 7 SMP Pada bab bilangan Kita akan membahas konsep dasar pecahan Sebelum memulainya jangan lupa Untuk subscribe, komen, share dan juga like ya Oke kita akan membahas tentang konsep dasar pecahan Jadi di muharapkan disini kalian mengerti dulu nih Dasarnya pecahan itu seperti apa Misalkan disini ada Di atas ya misalkan sebuah papan Anggap aja itu papan ya Dan yang anggap aja yang di bawah ini adalah roti ya Nah yang papan ini Ibu akan bagi menjadi 5 bagian 1 2 3 4 Dan 5 Kemudian Bagian yang pertama itu Ibu arsir Dan ibu akan memberikannya kepada budi Jadi budi ini akan mendapatkan 1 dari 5 kotak Atau 5 bagian Jadi pecahan budi adalah 1 per 5 Ya jadi budi menerima 1 dari 5 bagian Kemudian Yang kotak keduanya ini Ibu akan memberikan kepada Rina Ibu akan memberikan kepada Rina 2 kotak Sehingga Sehingga Rina mempunyai bagian Sebesar 2 per 5 Rina dikasih 2 kotak dari 5 bagian Nah sisanya juga 2 ya Berarti sisanya juga 2 per 5 bagian Kemudian ibu akan membagi lingkaran ini Kemudian ibu akan membagi lingkaran ini Ibu akan membaginya menjadi 8 bagian Bagian yang pertama Ibu akan memberikan bagian ini kepada Tony Dan Dan 3 bagian ini 3 yang diarsir ini ya Akan ibu berikan kepada Ahmad Keseluruhannya ada 8 bagian ya Jadi Tony ini mempunyai bagian 1 per 8 Dan Ahmad mempunyai bagian 3 per 8 Oke selanjutnya Kita akan membahas Gambar ini Kita ubah menjadi pecahan ya Gambar yang pertama Kita hitung dulu semua bagiannya Ada berapa 1 2 3 4 Dan yang diarsir ada 1 Sehingga bagian tersebut Benilai 1 per 4 Kemudian gambar kedua segitiga Dihitung dulu ada berapa bagian Ada 4 ya Semuanya ya Dan yang diarsir ada 1 Sehingga 1 per 4 bagian juga Dan yang selanjutnya Ada berapa bagian 1 2 3 4 5 6 Di sini ada 6 bagian Dan yang diarsir ada 2 Sehingga 2 per 6 Gambar selanjutnya Kita hitung lagi ya Semua bagiannya ya Ada 12 bagian Dan yang diarsir sebanyak 1 2 3 4 Sehingga 4 per 12 Kemudian gambar selanjutnya Lingkaran Kita hitung lagi ya Ada berapa bagiannya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 bagian Dan yang diarsir sebanyak 3 Sehingga 3 per 8 Lingkaran selanjutnya juga sama ya Kita hitung dulu semua bagiannya Ada berapa Ada 8 Dan yang diarsir ada Ada 4 Sehingga Menjadi 4 per 8 Mudah-mudahan kalian mengerti ya Sampai sini Selanjutnya Ibu akan membahas Jenis-jenis pecahan Yaitu ada pecahan biasa Campuran Pecahan persen Dan pecahan desimal Pecahan biasa Terdiri dari Pembilang dan penyebut Seperti biasa Kemudian pecahan campurnya Dicampur ada Angka yang biasa Angka bilangan bulat biasa Dan angka pecahan biasanya Ini kita buat Jadi pecahan biasa ya 3 x 10 30 tambah 2 Jadi 32 per 10 Kemudian pecahan persennya Dirubah menjadi pecahan biasa 2 per 100 Kemudian 0,02 Kita rubah lagi ya Pecahan biasa Menjadi pecahan biasa Di belakang koma Ada 2 angka Sehingga Menjadi dibagi Dibagi 100 Karena di belakang koma Ada 2 angka Oke selanjutnya Kita coba ya Latihan soal ya Yang ada di buku BSE Yang gambar ini Ada di buku BSE Kita hitung Berapa bagian Yang ada di gambar A Ada 5 bagian Dan yang diarsirnya Ada 2 Sehingga jawabannya 2 per 5 Kemudian gambar yang B 1, 2, 3 Ada 3 bagian Dan yang diarsir ada 2 Sehingga 2 per 3 bagian Kemudian gambar yang C Kita hitung lagi ya Jumlah bagian yang ada berapa Ada 6 Sedangkan yang diarsir ada 2 Sehingga 2 per 6 Kemudian gambar B Yang diarsir ada 2 Sehingga 2 per 3 bagian Gambar terakhir Ada 3 bagian Dan yang diarsir juga ada 2 Sehingga Menjadi 2 per 3 bagian juga Kemudian soal selanjutnya Pada sekelompok siswa Terdiri dari 12 siswa Adalah lelaki Sedangkan 8 siswa Adalah perempuan Pecahan yang tepat Untuk menyatakan Banyaknya siswa perempuan Dalam kelas tersebut Adalah Jadi kita hitung dulu ya Keseluruhan siswa tersebut Ada berapa Diketahui dulu ya Siswa lelaki-lelaki 12 Siswa perempuan 8 Sehingga Jumlahnya menjadi 20 siswa Dan untuk Bagian dari perempuan Adalah 8 Per Seluruhnya 20 Jadi Pecahan untuk yang Perempuan ini 8 Per 20 ya Kemudian Pecahan Untuk menyatakan Lelaki-lelaki tersebut Adalah 12 Per 20 Seperti itu ya Mudah-mudahan Kalian mengerti Sampai sini ya Kalau ada yang tidak Mengerti Kalian bisa Japri langsung Wa ibu langsung Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh